Lu jangan berangkat dari teknologinya, tapi berangkat dari customer gitu kan. Pertama itu harus ngobrol sama customer sih. Kalau dulu kan kita bikin-bikin aja, ngobrolnya ntar pas udah tawarin, udah ini gitu kan. Kalau sekarang sih, ya harus lebih sering denger customer dari awal ya, karena ujung-ujungnya mereka yang bakal beli gitu. Ya, monetizing tuh penting ya. Ujung-ujungnya kan kita mencari value dari apa yang kita bikin, dan value itu divalidasi sama market ya. Ya, market fit-nya sih emang yang mestinya waktu dulu tuh kita kuatin ya. Whatever kita lakuin ya, kita moving forward gitu ya. Kita iterasi terus ya. Karena kita nggak tahu ya, in the future tuh kita ketemu kayak gimana ya. Kita simple sih ya, ada masalah di masyarakat apa, let's solve it with technologies gitu. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Ita Logani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder stake companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Hari ini kita kedatangan dua founders, which is adalah Mehdi dan Faris. Both are the founders of Notflux gitu kan. Notflux adalah salah satu AI company terbesar di Indonesia. Jadi, kita mau belajar langsung dari mereka berdua. How they start Notflux. Seperti biasa, kita akan banyak cerita tentang when kalian berdua start the company ya, Mehdi sama Ais ya. Gue biasanya manggilnya Mehdi sama Ais ya. Kita tolong ceritakan setahun pertama atau tahun, ya pertama sampai kedua lah gitu tentang Notflux gitu kan. Mungkin Mehdi mau introduce yourself dulu. Sudah gitu, Ais? Boleh. Thank you Mas Italo untuk introduction-nya. Halo semua, saya Mehdi Fitrato, selaku co-founder dan CEO dari Notflux. Ya, mungkin itu aja. Pengenangan di awal. Selanjutnya mau gue Ais. Halo, thank you Mas Italo ya. Italo aja lah. Gak usah pakai mas. Gak usah. Kita kan seangkatan. Harap. Ya, thank you nih buat udah di-invite buat podcast-nya ya. Semoga bisa ngasih apa ya. Ya, inilah input-input atau sharing-sharing pengalaman lah ya. Ya, gue di Notflux, CTO, co-founder juga bareng Mehmet. Co-founder bareng Mehmet. Oke. Nah, kan cerita mulai Notflux ini agak-agak lucu gitu kan. Ya, kita ketemulah dulu lah intinya. Terus, kalau nggak salah, lu, Matt, lu tuh punya usaha sepatu gitu kan. Correct me if I'm wrong gitu. Lu punya e-commerce lah, all shop lah kalau zaman dulu. Reban sekarang bilangnya gitu kan. Nah, kalau Ais kerja di one big oil company gitu kan. Nah, kenapa kalian tiba-tiba mau buat Notflux? Ya, sebenarnya sih, gue sama Ais kan udah lama ya. Satu SMP bareng juga. Terus kuliah ketemu bareng. Dan di kuliah ya kerjanya bareng. Waktu kuliah pun kita udah dulu jualan software bareng sih ya. Nggak pernah kuliah dong. Bilangin Pak Bermawi loh. Wah, Pak Bermawi tuh ini. Pelajaran bersejarah yang nanti ada menjadi smart donkey di Notflux. Oke. Ya. Nah, ya jadi jalan-jalan jalan kuliah kita udah bikin software bareng. Dan after lulus, projekan bareng berkali-kali. Berkali-kali banget. Ya, intinya pengen nyari lah. Kita pengen bikin apa sih. Dan nggak cuma teknologi. Sempat pengen bikin kuliner juga. Sempat pengen bikin game juga waktu dulu. Bikin apa? Ya, game ya. Habis itu, ya terakhir kita lebih. Karena dulu masih awal tahun 2016 awal ya. Masih tentang data analytics dulu. Buat apa namanya? Processing sama visualization waktu dulu ya. Nah, cuman ya sampai sekarang pivot-pivot Akhirnya jadi fokus ke computer vision ya. Kayak gitu. Kalau dari lu, Is, ceritanya. As a perusahaan oil. One of the biggest oil company. Tiba-tiba mau nekat jadi founder tuh gimana? Jadi tuh waktu itu tuh emang... Aduh, nggak enak juga sih. Ya, gue kerja di oil company, cuman gue banyak sampingan. Dibayar untuk sampingan, Isai. Gue kayak kerjaan dibayar, Tapi gue buat kerjaan-kerjaan sampingan. Macau. Ya, my mind and my heart nggak disitulah ya. Itu sign bahwa, Oke, kayaknya emang mesti create something gitu kan. Terus waktu itu sih ada beberapa proyek yang termasuk. Satunya juga bareng juga sama Mehmet proyeknya. Jadi waktu itu tuh Mehmet juga sempat kerja duluan kan. Kalau sebelum bikin sepatu, Lu sempat kerja di oil company juga kan, Mehmet? Ya, kerja lu masuk luar-masuk. Ya, nyolet gue bikin software Buat oil company-nya Mehmet gitu kan. Atas nama pribadi gitu. Terus, after itu ada proyek lagi lah. Bikin sistem juga tuh buat sentimen analisis gitu kan. Crawling data, Analisa data juga gitu kan. Social media sama online media gitu. Untuk salah satu inilah, PR client lah di Indonesia gitu. Kita bikin, Gue sama Mehmet kan. Gue juga masih kerja, Mehmet juga. Gue masih kerja ya Mehmet ya. Masih sepatu kan ya. Nah, terus proyeknya gak jadi lah. Maksudnya disuspend gitu kan. Cuman bendanya tuh kita udah bikin gitu. Udah bisa nge-crawl data dari social media, Dari online media gitu kan. Udah bisa nge-proses data gitu. Kita ngeliat lah sayang banget nih. Kita jadi sesuatu lah. Nah, disitulah akhirnya kita berpikir Untuk bikin startup out of itu. Kayak gitu. Terus kita berpikir, Kita bisa nge-extend apalagi nih dari apa yang udah kita bikin gitu kan. Oh yaudah, kita coba integrate data-data lain lah. Data dari, apa namanya, Workbench, data ekonomics, data statistik lain gitu ya. Akhirnya kita bikin konsep gitu kan. Konsepnya ya itu data analytics platform kayak gitu kan. Jadi, awalnya buat, apa namanya, Social media, online media sentimentalisis, Kita coba extend lah gitu kan. Nah, terus yaudah. Dari situ ya, Nyari-nyari investor lah gitu kan. Ya, untuk berikutnya mungkin Mehmet yang lanjutin ceritain. Nyari investornya kali ya. Hold dulu, hold dulu. Tadi Mehmet ngomong kata smart donkey. Ini gak banyak pemirsa nih gak tau nih, Apa itu smart donkey gitu kan. Coba ceritain smart donkey konsep. Iya. Jadi, kalau orang datang ke Noteflux, Tulisannya donkey camp. Wah, ini apa nih? Kandangnya keledai nih. Nah, lebih jauh lagi kalau masuk, Apa namanya, ke induction ini ya. Noteflux dijelasin sejarahnya. Nah, dulu term sheet pertama kita bukan PT Noteflux Teknologi Indonesia. Tulisannya PT Smart Donkey Indonesia. Terus dalam buruk, namanya nanti diganti gitu. Nah, apa namanya. Ya, dulu adalah orang yang nanya, Ini smart donkey apa nih? Namanya, Italo dulu nanya. Ini smart donkey dari mana gitu kan. Ya, itu sebenarnya ini, Apa namanya tadi ya. Awal kisahnya itu, Lagi pas PLO ya. Perancangan layout pabrik, Dulu kan tugas besar banget di TI. Kita yang ngajar Pak Bermawi. Nah, nyari kelompok, Kita gak dapet, Biasalah sama Ais kan gak nyari kelompok, Sisa-sisanya tinggal kita berdua. Akhirnya gue sama Ais, Rata-rata namanya tuh keren-keren. Apa namanya, Apa white color, Consulting, Apa consulting gitu kan. Nah, kita sama Ais, Ini apa ya kok, Orang pada keren-keren. Kita cari yang gak keren, Nama binatang aja gitu kan. Nama binatang, Yang pintar apa ya, Dolphin, Dolphin gitu kan. Tapi kan gak seru, Kalau binatang udah pintar gitu kan. Nah, akhirnya kita cari, Binatang apa yang diremehin sama orang, Karena kebodohannya gitu kan. Wah, Keledai. Kan, Jatuh ke lubang yang sama dua kali, Cuman bedanya, Kita bikin pintar. Nah, Dari situ ya, Filosofinya jadi, Dalam tuh. Bahwa kita gak boleh ngelakuin kesalahan dua kali, Kalau gak jadi keledai, Kita harus jadi smart donkey, Harus, Apa namanya, Ke objektif itu harus kuat, Ya segala macem lah. Nah, Sampai sekarang ya, Dari situ, Setiap kali gue proyek sama Ais, Kerjanya selalu. Bikin, Apa, Main game dulu, Bikin game dulu, Donkey. Dulu kan ada Flappy Bird ya, Inget dulu ada Flappy Bird. Ya. Nah, Gue semuanya pengen bikin donkey, Ngelompatin, Golongan, Emang Nora ya, Gak kreatif. Semuanya pengen bikin, Apa, Creeping gitu, Donkey, Chips, Apa gitu kan, Terus, Ya sampai terakhir, Very-very smart donkey, Nama foldernya dulu di Dropbox, Itu cikal bakalnya, Not Flux. Sampai sekarang ya, Akhirnya, Ya, Smart donkey itu yang dibawa, Dan anak-anak di Not Flux, Tim kita dipanggilnya ya, Smart donkey jadinya. Panggilnya Don, Don gitu ya, Semua disana, Don, Don, Ya, Sebenernya gue suka banget tuh, Kata apa, Smart donkey, Dulu kita, Gue sempet ngotot, Nama company Smart donkey aja, Cuman lo maunya yang, Sophisticated, Not Flux gitu kan, Padahal keren tuh. Nah, Ide awal keluarnya kan, Sebenernya bukan AI company kan, You guys build apa istilahnya, Data Science Studio kan, Atau, Genericnya gitu kan, So, Boleh ceritain gak dulu tuh, Awalnya yang Data Science Studio tuh, Ngebangun apa sih sebenernya. Kita sih nyebutnya data analytics inform ya, Karena ya menganalisis data lah ya, Simpel gitu. Ya, Intinya sih, Ini ya, Apa namanya, Karena waktu itu, Memang, Cukup ini ya, Cukup dibutuh, Data tuh emang lagi, Lagi growing gede ya, Istilah big data tuh kan dulu juga dimana-mana gitu kan, We want to take a chance lah, Disitu gitu, Dan potensinya emang waktu itu juga gede juga gitu kan, Makanya ada teknologi muncul kayak hadup gitu ya, Dan akhirnya banyak juga tuh, Spark gitu kan, Untuk memory processing gitu ya. Nah, Kita coba integrate, Itu itulah, Apa namanya, Teknologi-teknologi tersebut, Kita bungkus dalam suatu platform, Supaya, Orang tuh mudah lah buat ngelakuin, Pertama, How they, Ini ya, Apa namanya, Integrate ke suatu sumber data, Kemudian, How mereka bisa ngelakuin cleansing data, Processing data, Sampai mereka bisa, Visualize, Datanya gitu. Ya, End to end inilah, Buat kebutuhan, Per data science, Per data saintisan lah ya, Kalau misalnya sekarang kita bilang ya, Nah, Cuman memang, Ya, Banyak ininya lah, Pada saat itu ya, Banyak, Banyak, Challenge-nya lah ya, Dan, Ya, Dari situ sih, Sebenernya kita juga ngelihat potensi AI ya, Karena, Ya, AI kan basically juga, The way we process data gitu kan, Apa namanya, Cuman mungkin, Ada banyak, Tipe of AI ini, Ya kan, Untuk kita bisa nge-proses data gitu kan, Nah, Dari, Dari si platform tersebut, Kita kan jadi, Lumayan dapet inilah, Dapet apa namanya, Opportunity-opportunity ya, Untuk pola data gitu kan, Termasuk ternyata, Salah satunya adalah data, Ini juga, Yang non-structure gitu, Kayak, Image, Video gitu kan, Waktu itu tuh, Awal-awal dapet dari, Opportunity-nya di Jakarta, Suma City ya, Kebetulan mereka ada data, CCTV gitu kan, Awalnya sih kita, Si platform itu kita pakai, Buat nge-monitor, Ini, Apa namanya, Si CCTV-nya tuh hidup atau enggak gitu lah, SLA-nya gitu, Kita collect, Apa namanya, Data-datanya ada, Ribuan CCTV gitu kan, Terus kita bisa, Visualize di dashboard kita gitu, Mana yang lagi hidup, Performansnya kayak gimana, Time by time gitu ya, Nah cuman ya kita berpikir, Gimana kalau misalnya, Sekalian aja nih data, Apa namanya, Si videonya kita ambil juga gitu kan, Terus kita analisis juga, Dari situ kita bisa dapat, Insight macem-macem kan, Kita counting mobil, Atau macem-macem, Apa namanya, LPR gitu kan, Menarik tuh gitu kan, Akhirnya kita coba, Prototype, Apa namanya, Computer Vision, Processing gitu ya, Menggunakan data CCTV tersebut, Dan ternyata, Ya cukup menarik ya, Dan antusiasminya juga, Disambut baik gitu kan, Akhirnya kita coba, Ya dari situ berpikir lagi gitu kan, Oke ini kayaknya, Ada potensi yang bagus lah, Untuk kita bisa, Mungkin lebih, Memfokuskan gitu ya, Si platform kita gitu kan, Ya begitulah, Kurang lebih, Ya sebenernya kan ceritanya, Gak sekeren itu, Is, Wah keren lah, Enggak, Waktu kalian bikin, Ingin gak, Kalian bikin, Berapa bulan, Pitching ke investor, Gitu kan, Itu kan akhirnya, Menemukan, Yang tadi, Light at the end of the tunnel itu, Setelah berapa bulan, Pastinya ada masa stres, Gitu kan, Waduh ini, Kalian udah, Nah, Boleh gak diceritain yang, Yang serem-seremnya, Gitu, Bayangin, Bayangin, Bayangin kalian, Apalagi lu, Lu kan kerja, Digaji, Tiba-tiba lu harus, Join this startup gitu kan, Nah, Gimana tuh ceritanya, Siapa yang mau cerita, Oke, Dulu hampir setahunan kali ya, Buat sampai, Menemuin menuju ke sana ya, Itu riset itu, Kauwala satu tahun, Udah lewat empat bulanan lah, Jadi, Kalau kita reflect back ya, Sebenernya, Salah satu kejelekannya adalah, Ini sebenernya, Sif Jobs pernah ngomong juga kan, Bahwa, Lu jangan berangkat dari teknologinya, Tapi berangkat dari, Apa namanya, Customer gitu kan, Baru abis dari customer, Lu lihat teknologi apa, Yang bisa support, Nah, Cuman, Gue sama Ais kan, Apa ya, Lebih, Ada tarikannya itu, Tarikan ke teknologinya, Apa nih yang, Yang susah, Jadi jadinya malah yang salah gitu, Yang susah, Yang di Indonesia belum ada, Nah, Udah ntar paling solusinya ada, Nah, Berangkatnya dari situ kan, Ya, Berangkatnya dari situ, Nah, Waktu yang analitik pertama juga ya, Akhirnya, Gak, Gak ketemu kan, Orang, Orang gak bener-bener butuh banget, Dan, Ya, Problemnya dia memang, Men solve problem ya, Tapi ternyata orang gak bener-bener butuh banget, Dan orang willingness to pay, Ini juga jadi kecil kan, Karena itu, Bertahap-bertahap, Kita, Coba, Apa namanya, Coba drop-drop tuh, Awalnya, Pertama kali banget, Kita drop itu dulu, Big datanya dulu, Jadi hadup sistemnya, Kita drop, Asumsinya dulu, Kalau misalkan, Apa namanya, Yang ke arah sensor, Atau ke arah stream, Itu lebih direct, Untuk ngasih impact, Jadi orang lebih berasa, Dibanding ambil data, Harus evaluation dulu, Atau segala macam gitu kan, Analisis, Kita drop satu, Terus kita drop lagi satu, Sampai tadi, Pas dilihat, Apa namanya, Oh ternyata, Ini ada, Ada kebutuhan, Yang ternyata orang mau bayar, Sudah mulai kelihatan, Dan momennya, Menurutnya juga banyak yang pas ya, Jadi momen komputer vision, Juga di dunia, Lagi 2015, Itu lagi hot-hotnya banget, Ya gap sekitar, Berarti kan sekitar satu tahunan lah, Gap sekitar satu tahun dari kita, Termasuk kita akhirnya, Early doctor di Indonesia, Jadi, Tractionnya cepat tuh, Dari situ tuh, Nah, Tapi menuju ke sana juga, Ini ya, Apa namanya, Tadi kalau, Susah-susahnya sih ya, Banyak ya, Tiba-tiba, Runway habis, Terus, Lu ingat, Pas lagi, Lebaran, Tiba-tiba tim gue bubar, Ada yang, Ke unicorn mana, Ada yang kemana gitu, Tinggal gue bertiga, AIS, Gue AIS sama dulu, Satu buat, Apa namanya, Legal HR finance, Ini kan apa namanya, Administrationnya, Di titik, Apa namanya, Lagi di ujung tando, Kita pengen, Pivot, Timnya hilang, Nah itu, Apa namanya, Challenge, Challenge yang kita temuin, Waktu itu ya, Cuman ada story, Jumlah karyawannya berapa ya, Jumlah karyawannya, Kalau dulu cerita, Tahun, Bulan pertama, Quarter pertama, Quarter kedua gitu, Jadi, Naik turunnya, Waktu pertama kali, Start banget, Kita, Kan gue berdua sama AIS, Kita udah dapet satu orang, Satu orang, Habis itu, Sempat tambah, Bertiga ya, Bertiga, Habis itu tambah, Tadi buat, Apa namanya, HR finance, Dan yang lainnya, Nah tiba-tiba, Pas lagi, Lebaran, Sisa tinggal bertiga, Gua AIS, Sama HR, Itu langsung, Mulainya bulan apa ya, Waktu itu ya, Januari, Januari 2020, Bulan, Juli ya, Januari 2016, Kita start office nya, Ya, Nah, Mulai, Tim ilang itu, Di bulan, Juli-Juli, Juli-Juli, Nah itu, Kita langsung, Gue sama AIS, Ini, Ini, Action yang menarik juga, Waktu dulu, Jadi, Gue langsung sama AIS, Ini gimana ya, Secaranya, Akhirnya, Dalam waktu 2 minggu, Kita fokus, Cuman ngerapain website doang, Nah ngerapain website, Lu inget, Jaman dulu, Website kita tuh, Ada kayak partikel-partikel, Yang pakai handphone, Ntar digerakin, Partikelnya bubar, Terjadi huruf N, Partikelnya bubar, Abis itu, Kita bilang, Kita teknologi, AI, Bla-bla-bla, Apa namanya, IoT, Bla-bla-bla, Asal ini, Asal ngomong kan, Terus kita bilang, Kita profesor X, Pengen nyari, First Mutant, Kan cerita X-Men First Class, Nah, Abis dari situ, Baru itu, Tiba-tiba, Anak S2, Dari lulusan Korea, S2, Dari Malaysia, Pada apply, Bilang, Wah, Kayaknya produk lu, Cool banget, Padahal, Suri, Isinya gak jelas, Tapi dari situ, Trashit, Gue jadi dapet, Talenta-talenta, Mantep-mantep banget, Disitu, Dan, Dari situ, Udah mulai tuh, Untuk produk yang baru, Bisa ke-develop, Oke, Jadi, Pembelajaran pertama hari ini, Para startup, Buat website yang keren, Abis, Sehingga, Talenta-talenta pada apply, Oke, Menarik banget, Nah, Kalau, Kalau lu, Apa ya, Kalau lu bisa balik lagi nih, Ke, Ke Januari itu, Apa yang lu lakuin, Driven? Kalau dari sekarang, Yang gue udah temuin ya, Pertama itu, Harus ngobrol sama customer sih, Itu even dari sebelumnya sih, Kalau dulu kan kita bikin-bikin aja, Ngobrolnya, Ntar pas udah tawarin, Udah ini gitu kan, Ya gue inget lu di kantor, Mulu, Gak pernah keluar, Kalau sekarang sih, Ya, Harus lebih sering denger customer, Dari awal ya, Karena, Ujung-ujungnya mereka yang bakal beli gitu, Asih, Kalau dari lu is? Iya, Monetizing tuh penting ya, Ujung-ujungnya kan, Kita mencari value, Dari apa yang kita bikin kan, Dan value itu, Divalidasi sama market ya, Ya market fitnya sih, Emang, Yang, Mestinya waktu, Dulu tuh kita kuatin ya, Ya sambil, Kita juga ini ya, Apa namanya, Nge-breakdown, Sesuai ya, Si MVP, MVP yang kita coba, Bikin itu, Sama adaptif sama, Apa yang market needs ya, Yang udah kita, Kita ini ya, Kita coba, Apa namanya, Analyze gitu kan, Mungkin lebih driven, Lebih kesitu sih waktu dulu ya, Kalau pas awal-awal, Dulu tuh, Ya, Terjebak sama, Mungkin, Sedikit banyak, Assumption ya, Assumption-assumption yang, Yang less validate ya, Yang gak validate ya, Di situ sih, Keliatannya, Mungkin quick validation itu, Waktu dulu tuh, Emang, Mestinya kita lakuin, Cepat gitu ya, Dan kita beruntung sih, Maksudnya, Ketemu sama, Validasi-validasi, Contoh kayak, Misalnya pas, Kita masuk, Pivot, Akhirnya pivot ke, Computer Vision gitu kan, Nah itu kan, Validasi yang, Yang gak kita rencanakan ya, Sebetulnya ya, Yang ketemu karena, Suatu opportunity gitu kan, Dan akhirnya kita, Pikiran oke, Let's think something, Gitu ya, Difference, Kita coba langsung, Tanya aja ke customer, Menarik apa enggak gitu, Nah ini, Di situ sih, Kalau itu bisa kita lakuin early sih, Mungkin, Bisa jadi, Yang saat ini, Berbeda kali ya, Atau misalnya gimana gitu ya, Tapi itu adalah, Sebuah proses pembelajaran kan, Mungkin karena, Dulu kalian masih, Masih cupu juga, Sekarang udah bisa bilang begitu ya, Semoga ini pembelajaran, Untuk founders lain gitu kan, Nah, Pada saat yang lebaran itu, Tinggal tiga orang, Kalian sempat berpikir stop enggak sih? Enggak, Alhamdulillah, Itu gak pernah kepikiran, Karena kasihan investornya tuh, Kalau sampai lu stop, Jadi gak pernah ada, Satu titik stress level, Sampai, Wah, Gue berhenti aja nih, Gue balik aja gitu, Tiga orang segitu banyak, Kalau berhenti balik, Belum pernah sih kepikiran ya, Tapi kalau titik stress mah banyak, Kalo denger-denger THR biasa ya, Itu mah sekarang, Kalau dulu tiga orang, Terakhirnya gampang, Sekarang tiga orang, Baru pusing, Nah, Mungkin, Ya, I think itu hal yang menarik sih, Karena waktu pertama kali, Gue ketemu kalian tuh, Gue suka, Wah nih anak nih, Dari dulu, Temen SMP, Kuliah, Temen kuliah, Tapi gak pernah kuliah, Karena bisnis mulu, Gitu kan, I think you guys, Has the seat of entrepreneurship, So, Kalian merasa emang, Entrepreneurship skill itu, Sangat penting, Sebagai tech founder, Gue gak tau ya, Entrepreneurship skill, Atau apa ya, Tapi, Sebenernya gue, Kalau lagi speaking gitu ya, Lagi speaking entrepreneurship ya, Pada intinya, Gue liat, Gak semua orang itu, Harus jadi entrepreneur sebenernya kan, Mirip kayak, Gak semua orang itu, Harus jadi dokter, Gak semua orang itu, Harus jadi guru, Gak semua orang harus, Jadi, Apa namanya, Polisi gitu kan, Jadi, Keliatannya masing-masing, Orang punya role, Sama punya fitting, Panggilannya gitu, Nah, Ini, Lumayan gue juga, Sempat kadang ketemu gini kan, Kalau, Di motivator-motivator, Keluar dari comfort zone lu gitu, Kan, Nah, Kalau gue dulu, Gue malah, Gue kerja, Satu setengah tahun keluar, Bisnis, Kerja lagi, Satu setengah tahun lagi, Sekitar situ, Keluar lagi, Masuk lagi, Lapan bulan, Keluar lagi, Nah, Waktu gue kerja, Malah gue itu, Ngerasa, Gak comfort gitu, Malah gelisah, Gelisah gue mesti bikin apa nih, Waduh, Umur gue udah nambah nih, Gue mesti cepet-cepet bikin lagi, Bikin lagi, Kayak gitu, Wah, Nyari ide bisnis, Kayak berkali-kali gitu kan, Nah, Tapi, Waktu di Note Flux, Dan, Dan di tempat, Maksudnya di bisnis lain sebelumnya, Walaupun lagi, Kena hajar, Ya, Apa, Ya, Financial, Atau kena hajar masalah produksi, Atau segala macam, Pusing-pusing, Tapi, Pusing itu, Malah enjoy, Uncertainty-nya, Adrenalinnya, Malah comfort gitu, Nah, Kayaknya, Gula-nya ada fitting-fittingannya ya, Jadi, Emang kita coba nyari, Apa sih yang sebenarnya kita cari, Dan kita pengen ambil, Roll-nya sebagai apa gitu ya, Jadi, Sebenarnya, Kalau lu sendiri, Matt, Lu dari kuliah, Sampai buat Note Flux, Itu berapa tahun ya? Kuliah, Sampai buat Note Flux, Kalau dari lulus, Berarti tahun kelima, Development-nya, Tahun ke-6, Running Office, Jadi, Emang lu mencari ide, Takes 5 tahun lah, Kira-kira gitu kan, Karena sekarang kan, Banyak juga orang yang, Fresh grade, Udah running startup kan, Oh, Gue dari pas kuliah, Gue udah, Bisnis dulu, Susi, Susi Boon dulu, Wah itu, Bukan AI, Susi itu, Iya, 6 bulan BP itu, 6 bulan BP, Abis itu gue punya, Apa namanya, Rental gedung lah, Tempat sebelumnya di mobil gitu kan, Food truck, Begitu gue kerja, Abis itu gue jual, Gue bikin sepatu, Sempet pengen buat, Apa namanya, Kayak budidaya juga, Jadi, Sempet tadi, Creepik, Jadi segala macem, Di eksplor, Jadi, Ya kayak, Emang kayak gitu, Gelisah jadinya, Begitu kerja tuh, Gelisah ini apa yang harus dibikin, Apa yang harus dibikin, Apa lagi, Sampai, Pas terakhir-terakhir, Udah mulai, Gue kebaik, Kayaknya, Ujung-ujungnya, Kedek-deket menuju software deh, Terus, Gue nelfon AIS tuh, Yang pas lagi terakhir, Gue nelfon AIS, Is, Ada projekan apa is, Nah lanjut kayak tadi, Ada projekan ini, Lanjut ke C, Nah pertanyaan banyak dari para founders itu, Kapan sih lu ngerasa, Kan kalau tadi dari ceritanya AIS, Waktu kalian, Pivoting jadi vision AI itu, Kalian ngerasa, Tek, Kena gitu, Karena apakah vision AI itu, Wah itu asumsi lagi, Wah ini canggih, Ini hal baru kan, Back then is hal baru gitu kan, Belum tutup, Terjual, Tapi, Kan sejak itu kalian langsung grow so fast gitu kan, Nah indikator apa, Atau perasaan apa yang kalian dapetkan, Bahwa, Wah ini bener-bener produk marketnya tercapai, Apa itu, Indikatornya, Ada yang beli, Ada yang beli, Oke, Ada yang mau beli, Dengan, Dengan, Nilai yang gede, Beli sekali atau beli dua kali, Atau ketiga kali, Setelah tiga kali, Oh iya bener nih, Produk kita bener gitu, Kalau beli sekali kan, Mungkin aja lu hoki, Ya beli terus-terusan lah, Oh, Tapi kalau lagi di awal-awal ya, Sampai sekarang lu masih ada ya, Decision-decision itu, Kadang lebih karena intuisi kan ya, Kadang, Apa, Berasa nih, Di hatinya kan, Ini intuisinya gini, Nah kalau zaman dulu, Gue sama Ais tuh, Kadang besi gitu, Jadi, Tiba-tiba nanti gue buka obrolan is, Feelingan gue kayaknya, Yang hadup mesti di drop deh, Ah iya bener, Gue juga kemarin kepikiran, Itu berkali-kali kayak gitu, Jadi, Nanti si Ais ngomong, Nah iya Ais, Gue dari kemarin juga lagi kepikiran itu, Jadi kayak validasi intuisi gue itu, Si Ais, Nah, Hampir semua, Kita, Kau itu ngedrop platform, Yang terakhir kan platformnya udah gede banget tuh, Itu kan sebenernya sayang banget tuh, Tapi itu, Kita ngedrop, Dimulai dengan obrolan kayak gitu, Ini feeling lu, Kayaknya ini mesti di drop deh, Kalau kita ngeliat gini-gini, Oh iya, Gue juga kepikiran dari kemarin, Akhirnya kita, Kita drop gitu ya, Oke, Tapi bagus tuh, Jawabannya Ais, Ada yang beli, Ya bener sih, Ada yang beli gitu kan, Nah, Boleh gak sekarang lu ceritain, Tadi kan lu belum cerita banyak tentang notlux, Ini mungkin belum banyak yang tau, History notlux, Setelah, Itu jadi, Sekitar, 2016 ya, Setelah, 2016-2017 ya, Kalian mulai masuk ke Computer Vision, Terus boleh historinya gak, Bulan berapa, Kalian dapet proyek apa, Sampai sekarang gitu, Bulannya, Sebenernya, Seinget gue ya, Itu dari, 2016 akhir, Itu kan udah mulai tuh, Jakarta Suma City, Ras Jakarta, Nah disitu udah lumayan macem-macem tuh, Tapi gak jelas, Kadang ada buat kulkas, Buat story, Wah itu segala macem lah, Segala macem bener-bener kita ambil, Terus ada, Post lintas batas negara, Nah itu udah mulai tuh, Udah kebentuk, Beberapa proyek, Intinya proyek-proyek awal, Lebih karak ke sana, Nah tapi karena, Lumayan yang jalan banyak itu, Terkait perkotaan, Memang, Kita bentuknya lebih karak ke surveillance, Nah sampai akhirnya, Dapat opportunity, Untuk beauty contest, Di kepolisian gitu kan, Nah terus dari situ ya, Menuju ke implementasi lain, Untuk kayak ke, Apa namanya, Ke Jalantong, Ke Jalan Raya, Ya lebih banyak kota lagi, Terus kalau sekarang, Monitoring pergerakan, Masyarakat juga di tengah COVID, Kurang lebih kayak gitu sih, Nah itu yang nge-drive, Kan tandanya, Dari yang 2017, 16, 17 itu kan, Masih coba-coba, Yang kayak kulkas, Segala macam, Sampai ke, Itu bener-bener, The client itself, Is it client driven, Is it product driven? Enggak, Project driven, Itu client driven banget, Pernah sampai, Kita pernah ini, Computer Vision, Ngeliat Bon, Ngeliat, Ngeliat ini, Stroke kuitansi, Dulu buat, Pemetaan pasar, Adalah, Apa, Sesatu rate sharing, Untuk, Apa, Ngeliat kayak begituan, Macem-macem lah, Waktu jaman dulu tuh, Sampai ya, Akhirnya perlahan, Kita nemuin, Yang, Oh ini replicabilitynya dapat, Sehingga kita bisa menuju, Spesifik, Apa namanya, Context solutionnya, Nah, Disitu baru, Apa, Menuju, Yang lebih rapi udah, Akhirnya kalau sekarang, Kita udah, Fully product development, Kalau development kita, Jadi kira-kira, Kalian take 2 tahun lah, Untuk mencapai, Kira-kira, Maturity, Product market fit lah, Kira-kira ya, Bisa dibilang kayak gitu ya, Setahun pertama, Coba-coba, Tahun kedua, Dapetin banyak klien, Tahun, Ya tahun kedua, Udah gitu, Mulai, Kalian masuk ke surveillance ya, Nah, Cuman, Kalau, Sedikit, Kebayang ya, Untuk kita, Bisa jadi, Benar-benar, Product test itu, Bisa dibilang, Baru, Satu setengah tahun terakhiran, Atau, Dua tahun terakhir lah, Jadi, Kalau sebelumnya, Solusinya itu udah, Mengerucut ya, Tapi, Produknya itu, Belum bisa, Dipakai partner, Jadi, Semuanya itu, Harus masih kita yang install, Segala macam, Nah, Kalau sekarang, Kita, Approach bisnisnya, Ada beda, Kita nyebutnya, B2B2G, B2B2B, Jadi, Kita mundur, Satu langkah ke belakang, Kita bikin ekosistem partner, Nah, Partner kita yang develop, Install, Segala macam, Nah, Itu, Produk readiness kita, Jauh lebih mature sekarang, Sehingga, Partner bisa jadi, Dealing sama, End user, Jualan, Implementasi, Tanpa perlu ada involvement kita, Kalau zaman dulu, Involvement masih sampai ujung, Nah, Kenapa itu perubahan itu terjadi ya, Kira-kira, Kan, Project banyak, Revenue kalian besar, Tapi, Kenapa tiba-tiba mulai, Berubah 2 tahun terakhir, Terjadi perubahan ini, Alasannya apa? Alasannya itu, Kita keep questioning ya, Waktu dulu itu, Sebenarnya, Siapa sih customer kita, Ini pertanyaan yang paling unik ya sebenarnya, Siapa sih sebenarnya customer kita, Nah, Itu kita lumayan sempat, Nemuin hal yang menarik, Bahwa, Yang awalnya kita berpikir kayak, Jasa marga, Atau, End user ya, Entitas ujung itu sebagai, Ya polisi dan yang lain itu sebagai, Customer kita, Akhirnya kita, Kita lihat, Sebenarnya customer kita bukan mereka, Tapi customer kita adalah, Developer partner, Karena gini, Kita akhirnya melihat bahwa, FR itu sebenarnya tools, Bukan solution, LPR, Jadi, Vaction recognition, License plate recognition, Vehicle counting, Itu kan dia tools, Bukan solution, Dari FR, Bisa untuk solution registration, EQC, Bisa untuk nyari penjahat, Bisa untuk absensi, Bisa untuk visitor management, Itu udah solution kan, Jadi ada dua levels teknik, Level toolsnya, I think sugernya, Solution, Nah kalau kita, Ngerjain solution sampai ujung, Kita pasti, Exhaustive nih, Terlalu capek, Nah gimana kita bikin scalenya, Nah kita scale via partner gitu kan, Jadi, Ideanya, Awal dari situ ya, Kita, Siapa sebenarnya sih, Yang seharusnya jadi, Customer kita gitu kan, Nah kalau sekarang, Kita jadi fokus ke toolsnya, Untuk machine engine nya, Nah partner kita yang bikin dashboard, Integrasi ke gate system, Integrasi ke digital science, Integrasi kemana, Itu mereka, Nanti mereka jual lagi ke end user, Nah apa namanya, Kita mencoba, Apa namanya, Ngambilnya approach kayak gitu gitu, Untuk ngejar scalability sih, Sama sustainability sih, Ya menurut gue itu, Strategi yang menarik sih, Karena di Indonesia banyak sekali, Kayak SaaS company gitu kan, Akhirnya bingung klien gue tuh siapa gitu kan, Karena kalau kita ngeliat, Ya apa yang kalian lakukan, Sama kan, IBM punya IBM partner, Google punya Google agency gitu kan, Jadi ngebangun agency, Partnership model is very important, Karena you are the principle kan, Nah, Seberapa susah ngebangun itu, Karena gue banyak banget nih, Met, Ketemu SaaS company, Yang masih jualan daerah ke klien, Yes, Mungkin pengalamannya di kalian kan, Lima tahun pertama, Wah making a lot of money, Kan pasti ada salah satu titik saturasi, Ini kayaknya gue gak bisa nge-scale lagi, Revenue gue bentuk nih, Kalau gue gak, Kecuali gue keep hiring, Hiring orang sales, Tapi, Orang yang jadi besar banget, Tapi ya lu handle end to end gitu, Karena, Ngebangun, Ngebangun agency partner model itu, How hard, Or how easy? Susah banget ya, Dan pertama, Ini bukan tentang sekedar bisnis modelnya, Kalau gue liat, Tapi tadi, Produk kreditasi juga, Contoh ya, Kalau kayak produk kita yang sebelumnya, Sebelum untuk yang ke partner ini, Sebelum itu, Untuk nginstall itu, Butuh waktu 300 menit, Nah, Kalau yang baru, Itu cuma butuh waktu 15 menit, Nah, Tapi itu untuk kesana itu, Heavy engineering itu, IC yang ngurusin tuh, Untuk bisa sampai, Ke titik itu gitu kan, Size-nya sebelumnya 120GB, Sekarang cuma 5, Apa, Ya itu yang ngebikin, Kalau kita masih di posisi produk yang lama, Partner juga pasti males gitu kan, Mendingan pakai barang yang lain gitu, Sehingga tadi, Pertama harus dari readiness produknya juga, Nah, Habis itu, Untuk nge-create, Nah, Ini yang rada menariknya nih, Kalau secara skematiknya, Sebenarnya kan kita, Akhirnya nyontek ya, Banyak kita gak start from scratch, Kita ngeliat tadi, Dari ya ada Microsoft, Ada IBM, Sebagian kita lihat, Kita, Apa namanya, Belajarlah untuk bisa, Ngedapetin approach yang kurang lebih ke arah sana gitu kan, Nah, Tapi yang menarik adalah, Kan kita tetap posisinya, Gak segede Google, Gak segede AWS gitu kan, Kalau Google kan, Sebenarnya, Secara tanpa dia kesanapun, Orang yang ngedatengin GCP kan, Eh, Gue butuh GCP, Tapi kalau, Notflux kan kita masih harus, Ngiming-ngimingin partner, Eh partner, Lu kalau misalkan gabung sama, Apa, Teknologi Notflux, Lu pakai sebagai salah satu komponen produk lu, Lu bisa dapat market ini nih, Uangnya gede nih, Nah, Apa namanya, Kita mesti ngingiming-ngimingin, Orang yang pengen ngebantu kita jualan juga gitu, Selain kita harus ngingiming-ngimingin, Orang yang di ujung, Mesti pengen beli juga gitu kan, Nah, Akhirnya disitu kita jadi, Mesti nge-handle demand sama supply-nya juga gitu, Makanya tadi B2B, B2B2B, Untuk yang ke ujungnya, Kita lebih karah aktivitas, Apa, Relation-nya, Marketing-nya, Untuk, Apa, Adoption di ujung, Mereka top of mind-nya pertama Notflux gitu kan, Nah, Begitu ke Notflux, Kita supply ke partner kita, Ini ada project ini, Ada ini segala macam, Ayo, Lu mau dapat duit gak, Barang sama Notflux gitu, Nah, Untuk nge-activate itu, Ya, Prosesnya, Ya, Lumayan challenging, Tapi so far sih, Kita lihat, Working-nya, Apa ya, Traction-nya udah mulai kebentuk, Dan, Success story-nya udah lumayan kebentuk juga, Tadi yang tiba-tiba, Partner yang kita edukin, Kita training pasti di awal, Jadi kita harus bikin program yang, Yang lebih rapi lah, Ada training-nya, Ada, Apa namanya, Go to market training barengnya juga, Kalau yang udah lebih tinggi gitu kan, Nah, Kalau misalkan, Yang, Apa namanya, Yang tadi udah di training, Mereka, Tadi ada yang udah bisa jualan sendiri, Tiba-tiba, Ya, Kita diemin, Mereka udah bisa nge-produce uang Untuk notiflux juga gitu, Tanpa kita urusin lagi gitu, Nah, Itu yang, Yang kita temuin ya, Kayaknya lu harus punya, Satu sesi sendiri tuh, Matt, Ngajarin para startup, Bagaimana, Apa, Swift, Pindah cara mereka jualan, Through a partnership model, Nanti kita buat sesinya ya, Coaching session, Nah, Sekarang gue bertanya ke Ais nih, Kalau ngomongin talent kan, Lu ngomongin AI talent di Indonesia, It's so hard gitu kan, Dan apalagi, AI itu udah kayak jadi, Semua pake, Oh kita pake AI, Oh kita pake AI gitu kan, Nah, Lu sebagai salah satu orang, Yang gue ngeliat dengan mata sendiri, You are actually building AI gitu kan, Cari talent AI gitu kan, Dan satu hal yang cukup gila, Dari kalian berdua kan, Kalian tuh, Kita, Karyawan kita, 100% orang Indonesia gitu kan, Makanya kalian sampe nge-hijack, VP nya Garuda, Si Adi gitu kan, PhD gitu kan, Nah, Boleh cerita gak tuh, Pengalaman, Mencari AI talent tuh, Ya sebenernya, Ya susah-susah gampang ya, Cuman karena memang, Sebenernya kan, Irisannya itu kan, AI itu di data ya, Cuman memang, Ada beberapa, Apa namanya, Knowledge-knowledge, Tambahan lagi ya, Di luar, Ya harus understand, Ya matematik ya, Harus understand, Computer science juga gitu kan, Programming gitu ya, Matematiknya juga statistik gitu kan, Kemudian, Ya ada, Mungkin kalau udah, Yang researchnya dalam itu, Ya sampai, Neurologi, Apa namanya, Neuroscientist pun juga dipajari gitu ya, Psychology juga dipajari gitu kan, Jadi ya, Memang multidisciplinary gitu, Nah kita fokus ke, Apa namanya, Irisan-irisan besarnya lah ya, Jadi, Waktu itu memang, Di, Apa namanya, Di Indonesia itu, Big data emang juga lagi, Ini ya, Booming ya, Lagi cukup trend ya, Waktu itu ya, Karena everything, Every company, Talks about data gitu ya, Dan akhirnya kan juga, Ada ini ya, Apa namanya, Ada, Suatu, Posisi baru namanya, Data scientist kan, Pada jaman itu ya, Rame itu, Data scientist, Coaching-coaching data scientist, Ada, Apa namanya, Workshop data scientist, Nah sebenarnya kita, Kebantulah, Sama, Sama, Apa namanya, Trend-trend itu ya, Nah cuman memang, Di area computer vision, Yang agak sedikit sulit gitu, Karena, Data yang kita olah, Itu data, Yang sifatnya, Non-structured ya, Jadi, Pixel ya, Dari image dan video gitu kan, Dan, Yang memang, Ini agak sedikit berbeda, Dengan kita ngolah data yang, Udah tabular gitu, Yang udah structured, Nah disini nih, Akhirnya, Harus ada knowledge, Acquisition lah intinya gitu, Beberapa emang yang awal-awal, Itu, Yang masuk ke kita tuh, Ya contoh kayak, Ini ya, Ada dari yang S2, Tapi dia, Lebih ke, Apa namanya, Pattern, Recognition gitu kan, Spesialisasinya, Pattern recognition gitu, Dia gak, Gak begitu, Terekspos sama, Computer vision gitu kan, Tapi, Dengan, Apa namanya, Beberapa metode yang, Kurang lebih sama, Ya, Akhirnya harus, Harus ada, Extra knowledge acquisition lah, Untuk bisa understand sih, Apa namanya, Computer vision ini gitu, Nah, Kita awalnya ya, Dari situ sampai, Kita juga belajar lah, Akhirnya kan, Even gue juga, Ya harus belajar juga gitu kan, Tentang computer vision gitu, Karena ya, Background gue juga, Bukan dari situ gitu kan, Ya gitu, Jadi, Sulit sih ya, Pasti ya, Kalau misalnya, Ekspektasi kita adalah, Orang yang emang, Belum bener tahu, Semua gitu, Nah cuman, Kita coba, Kompromis kan akhirnya, Kita kompromis, Oke lah, Seminimum mungkin, Apa yang kita mesti dapetin gitu, Oke ya, Skillnya segini, Kayaknya, Udah cukup, Nanti, Ya kita tinggal, Ya, Mau gak mau harus emang, Belajar bareng lah, Gitu kan, Kita tambahin lagi gitu, Itu awalnya disitu, Pas pertama-tama, Emang sulit gitu kan, Nah terus, Udah mulai booming lagi, Apa namanya, AI, Semakin kesini, Ya semakin banyak lah, Akhirnya orang-orang yang emang, Apa namanya, Even, Di universiti pun juga udah mulai, Banyak sekarang yang spesifik punya, Jurusan artificial intelligence gitu kan, Ya sempat lah, Kita juga ada talent yang, Dari UK gitu, Apa namanya, S2 nya emang di bidang, Artificial intelligence gitu, Itu dapet tahun, 2019 setelah, 2018 ya, Kalau gak salah ya, Kayak gitu, Nah, Kian kemari sih, Ya udah mulai, Inilah udah mulai, Lebih relatif, Lebih mudah, Awal-awal yang, 2016, 2017 ya, 2017 itu awal-awal kita, Computer vision tuh, Yang sulit, Dan akhirnya ya, Emang awal-awal talentnya juga, Bukan talent yang sebenarnya, Computer vision gitu, Tapi ya, Akhirnya kita belajar bareng, Untuk bisa nge-acquire knowledge itu, Kayak gitu, Ya, Proses belajarnya, Mungkin akhirnya ada sedikit overhead, Ya, Overhead cost ya, Cuman akhirnya, Cukup menarik juga, Karena, Ya kan, Ada turnover lah ya, Turnover, Apa namanya, Turnover, Staff gitu ya, Dan, Kita justru malah menjadi sumber, Yang dicari, Untuk talent-talent, Computer vision gitu, Kalau gak salah, Waktu itu Mehmet sempat ini ya, Cerita ya, Oh, Ada yang kebetulan, Emang ketemu notflux, Akhirnya, Talent, Apa namanya, Computer vision tuh, Jadi, Ya lumayan inilah, Ada gitu ya, Di Indonesia gitu, Jadi kayak sekolah kalian ya, Jadi kayak sekolah, Karena emang, Ya ini sih, Satu hal ya, Sekarang, Kalau sekarang nih, Sekarang ya, Kita understand computer vision ya, Kita googling, Course, Apa segala macem, Udah ada gitu, GitHub juga ya, Udah, Kita cari project, Yang udah tinggal pake gitu, Ada gitu, It's easy ya, Tinggal clone, Run on your machines, It works, Cuman emang di kita tuh, Ya karena kita harus dealing with, Deployment, Real deployment gitu ya, Dan scale gitu kan, Gimana kita, Supaya bisa, Make it practical gitu kan, Karena, Once we are dealing sama clients, Dia askingnya, Something yang emang, Extra ordinary, Ini ya, Challenging gitu kan, Ya dia gak akan mau beli juga, Kalau misalnya, Mahal gitu ya, Akhirnya kita dealing with, How we can optimize gitu, The systems gitu kan, Kita tadi juga diceritain sebelumnya, Nge deploy lebih cepat gitu kan, Sizing, Apa namanya, Aplikasinya, Modelnya lah ya, Model AI ini kan gede gitu kan, How we can compress, Modelnya gitu, Supaya lebih, Apa namanya, Kecil gitu kan, Terus, Compute-nya juga gitu kan, Gimana supaya lebih efisien, Jadi satu komputer, Bisa, Masuk banyak, Proses gitu kan, Akhirnya kita bisa, Nganalisa, Lebih banyak gambar, Lebih banyak data, Nah yang kayak gitu, Kayak itu sebenernya yang, Ya kita hadapin, Sehari-hari di luar, Dari komputer visionnya itu sendiri, AI visionnya itu sendiri gitu, Nah itu yang bikin akhirnya juga, Ya ke ekspos sama, Hal lapangan ya, Itu yang jadi knowledge, Mungkin yang cukup, Valuable lah, Di kita gitu, Kan banyak juga, Orang di luar, Ah, Misalnya udah ada open AI lah, Nah, Apa bedanya, Apa yang dikerjain not lock, Sama open AI, Kan udah banyak sekarang gitu kan, Konsep-konsep itu gitu kan, Nah, How you, Ya, Bisa lu terangin gak? Ya kalau open AI kan, Gue liat ya, Emang dia tackling, Ini ya, Apa namanya, Low level research ya, Apa namanya, Objektif, Objektif dari, Organisasinya ya mungkin ya, Mungkin berbeda, Kalau di kita itu kan kita, Ya mungkin bisa dibilang lebih, Practically, Menyentuh, Hal-hal yang, Apa ya, Yang erat, Kaitannya dengan, Ini ya, Bisnis, Atau misalnya, Industry, Industry, Practical lah ya, Kayak gitu, Jadi, Sebenarnya misi kita ya, How we can, Apa namanya, Bring practical solution gitu ya, Ke, Ke society, Dengan teknologi gitu kan, Nah kita pengen proving gitu, Sebenarnya kita, Make supaya si AI ini, Emang bener-bener dipakai gitu, Bisa dideploy, Dengan mudah, Manfaatnya bisa, Dirasain langsung gitu ya, Di, Every day is life gitu, Makanya, Kita juga banyak, Dealing with governments gitu kan, Kita dealing with governments, Smart city governments, Supaya, Kita bisa ngebantu juga, Problem-problem yang ada di, Perkotaan gitu kan, Ya at least itu, Mendekatkan kita untuk, Dengan misi kita, Bahwa kita pengen, Bring practical solution, Dengan teknologi, Buat masyarakat gitu kan, Kita simple sih ya, Ada masalah di, Masyarakat apa, Let's solve it with, Technology sih, Open AI, Ya itu tadi ya, Mungkin lebih ke, Domain research, Researchnya ya, Domain practicalitynya ya, Kalau mereka, Mungkin, Outcomesnya adalah, Papers, Research-researchnya, Novels gitu ya, Kalau kita, Practicalitynya ya, Dalam bentuk, Suatu produk, Yang bisa, Dirasain, Sama masyarakat langsung, Sekarang gini, Kan banyak mitos, Bahwa, Oh, Founders, Tech Startup itu, Harus computer science, Graduate gitu kan, Sedangkan kalian berdua, Bukan computer science, Graduate gitu kan, Apalagi kalian, Nge-develop AI company gitu kan, So, Gimana kalian, Mengenai mitos ini, Ya sebenernya kayak, Ya kayak, Elmas dia kan juga bukan, Space, Aerospace engineer juga sebenernya kan, Tapi dia bisa, Rangin SpaceX, Bukan, Apa namanya, Ya mechanical engineer juga, Dia bisa bikin PSV, Luar nangis juga, Nengkara SpaceX ya, Dan, Ya kalau, Kayak IC, Wah, Zaman kuliah juga dulu, Dia dimintain, Buat ngerjain tugas akhir, Anak IF, Ya anak IF, Tapi lah, Tapi lah, Jadi dari dulu, Emang lu kerja sampingnya, Tidak banyak isu, Eh gue gak tau kenapa, Gue lagi di kosan dia, Anak IF nanyain, Is, Ini gimana ya, Buat, Apa namanya, Tidak sakit, Is, Kan lu anak TI, Is, Lo ngerasa, Salah jurusan gak is, Gak sih, Kalau lu masuk, Masuk computer science, Gini, Kalau lu masuk, Computer science, Lebih pinter gak, Gak tau juga sih, Gak tau, Cuman, Gue beruntung sih, Masuk TI sih, Apa ya, Ya, Setelah gue pikir-pikir ya, Ya met ya, Perspektif, Ya cukup luas ya, Maksudnya, Tentang, Industri, Tentang organisasi, Tentang macem-macem gitu ya, Jadi, Nge-build, Nge-build intuisi ya, Nge-build intuisi kita gitu kan, Terutama ya, Ya, Pada saat, Terutama ini ya, Masa-masa kita bikin startup ini, Akhirnya, Ya kelihatan banget ya, Manfaat dari, Ilmu, Ilmu yang kita pelajari pas kuliah gitu, Dan gue nyesel, Kenapa lu gak rajin kuliah, Is? Iya, Gue akhirnya, Gue gak rajin kuliah ya, Cuman ya, Penyesalan selalu datang belakangan ya, Mungkin, Mungkin, Kalau misalnya gue dulu, Malah, Rajin kuliah, Kalau kita, Memat juga, Malas kuliah sih, Samanya, Makanya dibikin business kan, Gue kalau misalnya kita rajin kuliah, Malah mungkin kita gak bikin startup, Atau gimana ya, Mungkin emang dia mati, Inilah, Mungkin lu gak resah, Kalau kerja sama orang gitu kan, Lo satu sih, Yang paling penting ya, Satu yang paling penting ya, Ya, Keep hungry ya, Apa sih kalau kata Steve Jook, Stay hungry, Stay foolish ya, Itu ya, Simple, Emang, Common ya, Cuman itu dalam juga sih, Memang ya, Ya selama lu hidup, Selama lu nafas, Lu belajar apa aja lah, Gak ada batasan kan, Lu dari teknik industri, Lu gak boleh belajar computer science, Emang siapa yang ngelarang gitu, Kalau dari teknik industri, Lu belajar tentang kedokteran, Emang siapa yang ngelarang gitu, Gak ada yang ngelarang gitu, Jadi, Ya, Jangan ngelimit diri sendiri sih, Nah, Pengalaman building the team nih, Ini kan selalu gitu kan, Waktu building the team, Di awal kan lu, Ya itu kan, Stay hungry, Stay foolish, Itu kan, It's like, Apa, Dalam gitu kan, Nah, Pengalaman lu sendiri, Waktu building the team, Lu merasa, Wah, Kok, Spiritnya beda ya, Spiritnya sama, Beda speednya sama gue gitu kan, Pernah gak pengalih hal-hal seperti itu? Secara majority, Lumayan align kayaknya ya, Iya, Feeling-feelingan, Kalau yang gue dapet ya, Tapi kadang-kadang, Emang non ideal juga ya, Mungkin bukan dalam konteks, Speed ya, Tapi dalam konteks perspektif ya, Tapi itu dinamika yang memang, Natural sih, Kalau gue liat ya, Dalam company ya, Semua orang pasti, Apalagi kalau di North Class, Ya orang speak up-speak up aja gitu kan, Ya emang kita ngebikin semua orang juga, Kita dorong supaya lu, Kalau ada apa-apa ngomong gitu ya, Dan emang ya, Anak-anak banyak yang speak up juga gitu, Dan, Kita embrace itu sih, Dan memang akhirnya banyak perspektif ya, Banyak perspektif yang muncul gitu, Dan ya itu, Itu bukan challenge ya, Tapi mungkin blessing juga sih, Karena dari situ akhirnya kita bisa banyak, Punya perspektif gitu kan, Yang luas gitu kan, Dan akhirnya kita bisa, Ya dapetin semua kemungkinan, Kita bisa, Ya akhirnya menghasilkan suatu strategi, Yang justru lebih, Lebih komprehensif ya, Yang semuanya tuh udah keelaborat gitu, Gue sih ngeliat nih, Kalau dari sisi tim sih, Lebih ke situnya ya, Kalau masalah, Apa namanya, Speed sih gue rasa, Kayaknya anak-anak sih, Di kantor speednya sih, Kenceng-kenceng lah, Ya itu yang ngebantu kita justru, Ya banyak survive juga, Di masa-masa sulit kan, Termasuk, Ya kemarin pada saat, Covid ya, Wah itu kan, Kita ke challenge banyak sekali tuh, Ya kita banyak ketemu sama, Apa namanya, Skenario-skenario, Atau kondisi-kondisi yang, Yang gak ideal lah buat kita gitu, Tapi ya, Karena semangatnya sama gitu ya, Ya kita akhirnya bisa melalui itu lah, Oke, Nah mungkin, Dari ini kan, This video podcast, Akan banyak didengar oleh para founders, Mungkin, Ada ini gak sih, Kata-kata terakhir dari, Mehmet dan Ais gitu kan, Untuk menyemangati para founders, Mungkin Matt, Bisa kamu dulu, Terus belajar kan ya, Sampai keluar sendiri aja gitu, Gerah gue kerja sama orang, Gue mau buat company sendiri gitu, Gue gak tau juga, Karena kan orang bisnis lain-lain ya, Cuman kalau dalam, Dalam, Konteks gue, Lumayan, Enak ya, Itu, Kalau kita ada purpose, Yang udah ketemu, Cuman, Nyari purpose kan, Gampang-gampang susah, Kadang, Kayaknya ada orang yang ketemu, Ada yang enggak gitu kan, Nah cuman, Kalau gue secara purpose, Kayaknya semenjak, Lulus kuliah itu, Sudah lumayan kena, Dan, Ya terus begitu aja, Sehingga, Tadi ya, Mau, Ketemu, Tembok segede apa, Lobang segede apa, Tetep aja ngejarnya ya, Kayak, Kayak, Bangun lagi-bangun lagi gitu, Enggak-enggak, Enggak kepikiran buat, Pengen jatuhnya gitu, Lebih karena, Oke terus gue mesti ngapain lagi, Terus gue mesti ngapain lagi, Terus gue mesti ngapain lagi, Lebih, Lebih apa namanya ya, Lebih, Apa, Lebih kuat, Di sana ya, Lebih soal di sana ya, Tentang purpose ya, Sama kalau jadi funnels, Gue liat learning sih, Di awal gue berdua sama AIS, Ya zaman dulu gue masih ngoding kan, Ya perspektifnya, Masih perspektif individu gitu kan, Begitu udah punya tim, Tim kecil, Tim lumayan gede, Udah mulai ada top management, Role, Itu somehow role, Sebagai CEO, Ya berubah ya, Tanggung jawabnya berubah, Wah itu banyak banget ya, Akhirnya harus dipelajari, Hal-hal yang baru dan, My friending ya, Mungkin itu ya, Oke, Thank you, Kalau dari Louis, Apa ya, Semangat para founder, Mungkin ini ya, Gue ambil quote dari, Film, Eh ini gue juga pernah ngomong, Friends ya, Filmnya Friends bukan, Bukan, Apa, Filmnya bukan Friends bukan, Gara-gara gue kemarin, Pake baju Friends sih, Ngobrol sama lo, Nah ini film, Ya nanti lo coba tebak, Gue kebetulan juga pernah ngomong sama anak-anak, Sini pas, Pas, Masa-masa itu ya, Covid kemarin kan kita, Wah harus nyemangatin anak-anak, Jadi ada, Ada dua, Ada dua tikus yang nyemplung di, Apa namanya, Ember isinya, Apa namanya, Krim gitu kan, Satu tikus, Diam aja, Satu tikus, Dia gerak-gerak terus ya, Gerak-gerak terus, Satu tikus, Diam aja gitu kan, Nah yang diam aja kan, Tenggelam mati gitu kan, Nah yang gerak-gerak terus, Dia gerak terus gitu kan, Sampai akhirnya, Si Krim itu tuh, Apa namanya, Keproses jadi butter ya, Jadi mengeras, Dan akhirnya dia bisa, Berpijak dan keluar gitu, Ya, Gue, Ngeliat, Apa namanya, Bukan quote ya, Cerita itu, Akhirnya ini sih, Berpikir ya, Bahwa, Whatever kita lakuin ya, Kita moving forward gitu ya, Kita iterasi terus ya, Karena kita gak tau ya, In the future kita ketemu kayak gimana ya, Situasinya, Apa yang bisa kita selamat ya, Cuman, Kalau kita gerak ya, Dan, Ya, Kita bisa pinter sih ya, Kita bisa pinter gitu kan, Semua orang pasti, Pinter lah ya, Cuman kadang-kadang, Pinter aja gak cukup gitu ya, Kita juga harus, Nginterasi gitu kan, Semua kemungkinan terus, Dan kita yang paling penting, Kita lakuin, Kita terus gerak gitu ya, Keep moving forward gitu ya, Kena, Kena tembok tadi gede gitu kan, Terobos aja gitu, Cari tangga kayak, Atau apa segala macem gitu, Cari, Atau dirobohin kayak, Si temboknya gitu ya, Jadi ya, Yang paling penting sih, Itu sih, Sampai akhirnya kita bisa, Ngeturn si krimnya, Jadi, Apa namanya, Butter gitu ya, Mengeras, Dan akhirnya kita bisa, Berpijak, Dan kita bisa lompat gitu. So, Thank you, Mehmet and Ais, I think, Saya setuju sekali, Dengan statement kalian, Yang emang, Purpose is everything, Karena kalian harus punya purpose, Kalian mau ngerjain apa, Dari semua pengalaman, Ketemu para founder, It's not about making the money, It's about the purpose of, Building this startup, Solving the solution kan, Dan emang, Learning itu, Hal yang selalu, Menjadi hal yang menarik, Buat para startup founders, Makanya, Biasanya startup founders itu, Punya, Curiosity level yang gila gitu, Makanya, Gak pernah diem, Seperti yang Ais bilang gitu, I think bener sekali, Kita iterasi, 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 I think di dalam, Product market fit journey, Juga yang paling penting, Adalah iterasi, Jangan diem, Itu juga yang terjadi, Notflux, Kalau kalian diem, Mungkin kalian, Gak akan menemukan, Si vision AI, Itu ya setelah, Mungkin 12 bulan, So, Thank you, Matt, Thank you, Ais, Untuk sharing sessionnya, Dan juga thank you, Udah jadi coachnya startup studio Indonesia, I think banyak banget, Yang cerita ke gue, Thank you, Gue bisa belajar tentang B2B, And AI juga dari kalian, So, Thank you, So, Thank you semua, Udah nonton startup studio, Video podcast, Dari startup studio, X Impact 2, Selamat, Sore buat semua, Thank you, Terima kasih, Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami, Jangan lupa, Ikutin semua, Social media startup studio Indonesia, Terima kasih sudah menonton, 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 Terima kasih.